Intro Kalian pernah denger lelucon ini? Lagi dengerin dangdut jadul eh yang nyanyi batuk mulu? Ternyata yang nyanyi LP suka es sih Hihihihi Dulu mungkin reaksi kita cuma Hah? Apaan sih? Garing banget Tapi sekarang Lantas kenapa? Apakah kita memang sudah bertambah tua? Atau jiwa bapak-bapak kita sudah melakat dalam diri kita? Hmm, mari kita bahas dan selamat datang di segmen Menit-Menit Bersama Yunus Menurut gue, hal ini bisa terjadi karena dua faktor Yaitu usia dan lingkungan Nah, faktor usia itu kayak gimana bang? Simpelnya, ketika usia kita bertambah atau tambah tua Toleransi terhadap jokes kita pun semakin luas Dan bahkan dengan usia kita yang semakin bertambah Terkadang, hal-hal yang dirasakan dan menurut bapak-bapak itu lucu Akhirnya mulai terjadi juga dalam hidup kita Simpelnya mulai relate lah dengan kita yang sekarang Kita sudah ngerasa cringe dengan selera humor kita yang dulu Yang ribet dan egoisnya minta ampun Menganggap selera humor orang lain yang berbeda itu Ya garing Jadi, semakin bertambahnya usia kita Itu sama dengan semakin luasnya juga toleransi kita terhadap jokes yang lain Faktor kedua yaitu lingkungan Nah, lingkungan kayak gimana bang? Simpelnya, kita hidup di lingkungan dimana memang kita bergaul dengan bapak-bapak Karena gak sedikit juga anak muda yang lebih memilih bergaul dengan orang yang jauh lebih tua Karena dia ngerasa nyaman, asik, dan lebih bisa mengerti Jadi dalam hal jokes pun harus bisa beradaptasi dengan yang ada Lucu gak lucu? Ya pada akhirnya bakal lucu juga Dan bisa menerima fakta bahwa jokes bapak-bapak Memang sudah bisa ditoleransi dan diterima oleh kita Kenapa gue bikin video ini? Karena gue udah liat banyak banget temen FB gue Yang bilang bahwa dia udah mulai ngerasa lucu sama jokes bapak-bapak Bahkan, temen real life-nya gue pun sama kayak gitu Gue pas nongkrong bareng anak-anak Mereka bilang kayak gitu juga Mereka bilang bahwa kenapa ya jokes bapak-bapak itu mulai lucu Dan rata-rata semua orang yang bilang kayak gitu adalah orang-orang yang mulai masuk masa dewasa Katakanlah 18-21 tahunan lah Nah, mengambil dari riset tersebut Bisa gue pastikan bahwa intinya Memang semakin bertambahnya usia kita Semakin luas juga toleransi kita terhadap jokes yang lain Nah, kalau dark jokes gimana bang? Huluh, stres ya mah Nantilah gue bahas di video lain Nah, jadi itu yang bisa gue bahas sekarang Mau request video? Komen aja cuy Segitu dulu dari gue Jangan lupa mandi Haturnuhun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax